Lapak menjual tahu dan tempe di kawasan pasar tradisional Wonokromu, Surabaya sejak tiga hari terakhir, kosong. Meja yang biasanya untuk memasarkan tahu dan tempe dibalik oleh penjualnya. Kondisi ini terjadi karena para produsen tahu dan tempe tengah mogok beroperasi akibat kedelai yang mahal. Untuk mengisi aktivitas, sebagian pedagang tahu dan tempe memilih berjualan daun pisang, sementara pedagang yang lainnya libur. Berapa hari ini pun nanti gak jualan, Bu? Tiga. Tiga hari ya? Tiga hari ya. Kalau gak jualan terus gimana, Bu? Ya gak makan, nanti dipaksa, dikelepas kopi, nasi, beras. Seiring hilangnya tahu dan tempe di pasaran, para penikmat tahu dan tempe terpaksa mencari lauk lainnya. Ini tadi sudah nyari gimana aja, Bu? Di belakang, dari sana, gak ada. Gak nemu juga? Gak ada. Aksi mogok produksi tempe dan tahu di Surabaya ini serentak dilakukan 21 Februari hingga 23 Februari 2022. Aksi sengaja digelar sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai. Para perajin khawatir mahalnya tempe membuat konsumen beralih ke sumber protein lain, sehingga produksi tahu dan tempe tak laku pasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.